Intro Masyarakat kawasan komplek Medan Permai, Jalan Serimpi 1 Lingkungan, 1 Kelurahan Namo Gajah Medan Tuntungan, risau melihat proyek penimbunan tanah yang telah dikerjakan akan menenggelamkan rumah penduduk yang mengakibatkan banjir dan genangan air yang masuk ke rumah warga. Selanjutnya, warga setempat bersepakat mendatangi camat Medan Tuntungan, Gelora Ginting untuk mediasi ke pihak pengusaha pengembang Robert Marbun karena sebelumnya pihak pengusaha berjanji akan memperbaiki jalan yang rusak. Pengembang yang juga warga Namo Gajah tidak kooperatif dan bersikap argan kepada masyarakat Jalan Serimpi 1. Proyek penimbunan tanah yang telah dikerjakan itu tidak pernah melakukan koordinasi kepada masyarakat. Di lokasi lahan yang ditimbun oleh pihak pengembang terlihat jalan yang berlobang dan tanah berlumpur. Pagar yang dibuat warga menutup jalan ke lokasi proyek timunan dirusak oleh Satuan Polisi Pamung Praja. Kemudian, sekitar lokasi lahan proyek pengembang terlihat jalan tertutup sebelum pihak pengusaha pengembang proyek timunan memperbaiki jalan di sepanjang jalan menuju proyek yang sudah dilakukan perjanjian antara pengusaha dan warga Serimpi 1. Dimaki dia, terus yaudah kalau gitu siap lah abangmu nanti berusaha dengan wartawan saya akan kecamat. Muncullah surat saya di bulan Juli itu, itulah surat kami keberatan. Terus kita tutup, kita ini sudah ditutup duluan. Silahkan kamu tutup, karena kenapa kami tutup bang? Ini kan orang lalu-lalang sampai tengah-tengah malam, jadi nggak aman lagi jalan ini. Ini menurut warga ya Bu ya? Iya, warga yang ini yang menurut saya. Ini kenapa dihancurkan Bu? Hancurkan sepupu PP tata kota, katanya nggak diizinkan. Sepupu PP yang menghancurkan Bu ya? Dari Medan, Sopertotara, Abdul Meliala, Tribata TV, Salam Tribata. 20 itu kan tanggal merah, tapi kalau pun tanggal merah itu bisa...